Halo guys, selamat datang kembali lagi ke channel saya di Rijal MyHendra Kali ini kita akan kembali membahas teori konspirasi yang sudah aku rangkum Dan aku ambil dari konten kreator luar negeri yang bernama Jumpers Jam Podcast Mereka punya konten yang keren-keren banget, kalian bisa langsung cek ke sana Dan aku akan menceritakannya menggunakan bahasa Indonesia agar kalian mudah mengerti Oke, let's go Teori konspirasi yang pertama, kalian tahu Mario Bros kan? Ada yang bilang sebenarnya Mario Bros itu adalah pengepul nyawa Jadi ini adalah dark teori konspirasi dari Mario Bros nih Ini Mario Bros itu menyukai koin karena koin itu adalah representatif dari nyawa Jadi kalau kita perhatikan nih ya, kita anggap aja koin ini cuma sebagai mekanik dalam sebuah game Tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang para pecinta teori konspirasi, ini lain lagi nih Lu tahu nggak kalau di game itu ada sebuah bunga api yang kalau lu dapetin akan ngasih lu kekuatan api Dan jika dilemperkan ke gomba, gomba itu adalah manusia jamur yang jadi musuhnya Mario Bros ya Nah, si gomba ini bakal kebakar dan jiwanya akan keluar Terus Mario Bros dapat uang dari situ jika membunuh gomba menggunakan suriken api yang diambil dari bunga api itu tadi Tapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya nggak ada lagi item yang bisa dapetin kita uang selain dari bunga api ya Jadi ini tuh seolah-olah setiap nyawa yang dibunuh menggunakan suriken api itu tadi Akan menghasilkan koin seolah-olah lu adalah pembunuh bayaran di situ Katanya nih ya setelah kita memainkan Mario Bros itu, koin-koin yang selama ini kita ambil yang ngambang di udara itu adalah jiwa dari orang-orang yang nggak berhasil menyelesaikan misi sampai ke kastil akhir Karena mati duluan dibunuh sama si kembang api Faktanya ya, semakin dekat kita dengan kastil maka akan semakin sedikit koin yang dapat kita kumpulkan Karena mereka semua tuh semakin sedikit yang sampai ke sana Selain itu juga ada juga teori yang mengatakan kalau sebenarnya Princess itu nggak bener-bener ditangkap Dan dia tuh malah sebenarnya menyerahkan diri dan sengaja pengen dirinya itu diculik Jadi sebenarnya Princess itu sengaja untuk diculik agar jadi bahan pertunjukan untuk Mario Bros Semua itu sebenarnya hanyalah permainan doang Itulah kenapa di Mario Bros 3 semuanya itu berdiri pada sebuah stage, kayak di sebuah panggung gitu lah ya Ada kain besar yang biasa dibuka tutup untuk sebuah pertunjukan gitu Jadi tuh semua tuh seolah-olah hanya pertunjukan untuk penonton Yang dimana sebenarnya si Princess nggak bener-bener diculik Nah suka kau Teori konspirasi yang kedua Sandy Spongebob Teori Lo tau kan kalau sebenarnya Spongebob itu bukan tayangan yang memang dikhususkan untuk anak-anak Karena kita tuh sering banget nemuin-nemuin hal-hal creepy yang ada di Spongebob Misalnya tuh kayak muka yang kebuka sampai tulangnya kelihatan Jari-jari yang kukunya copot Dan berbagai macam lainnya lah yang creepy-creepy lah Tapi ini karena digambarkan dengan style kartun Maka kita nggak bakal ngelihat begitu mencolok nih kekripian dari kartun ini kan ya Tapi kalau kita lihat sebagai perspektif dunia nyata ceritanya bakal lain lagi nih Jadi pada umumnya Spongebob itu bukan kartun anak-anak yang dimana dalamnya banyak banget konten dewasa Kayak misalnya waktu skenario Spongebob sama Sandy lagi latihan karate Lo ingat nggak karena Spongebob itu terlalu dipus untuk latihan karate ya Jadi Spongebob itu sampai berhalusinasi nih bahwa di rumahnya saat itu sedang ada Sandy Yang sedang mengincar dan melihat gerak-geriknya Spongebob Jadi Spongebob itu mikir kayak Dimana kamu Sandy? Asti kau ada disini Lalu dia pukulin tuh kemana-mana dipukulin semuanya Apa-apa yang terlihat seperti Sandy dipukulin aja Jadi dia tuh kayak timbul imajinasi seperti seolah-olah Sandy tuh memperhatikan gerak-geriknya Dimanapun dia berada gitu Terus ada kata-kata Spongebob nih waktu lagi menunggu Sandy ya Dia bilang pelindungan paling utama sambil dia masang helm di kepalanya Jadi sebenernya nih teori itu disini Karate itu adalah representatif dari hubungan seks Bentar 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 Pasti kalian bingung banget apa hubungannya karate dan seks Jadi di seluruh episode itu Spongebob itu selalu mikirin karate seharian penuh Dia kerja mikir karate Sampai dia ngira Sandy lagi nyamar jadi customer Terus ada skenario dimana saat mereka berdua tuh lagi kencan ya Seolah-olah lagi kencan di sebuah taman Dan mereka saat itu berjanji untuk tidak melakukan karate Tapi Spongebob bilang nih kalau dia tuh lupa bawa pisau Akhirnya dia motong pake hot chop Pake tangan Dan Sandy tuh ngeliat kayak Dia kayak ngeliat Sakne-sakne gitu Akhirnya kan mereka gak tahan Dan menghancurkan seluruh taman Dengan cara karate Nah ada Tuan Krebs yang lagi liat Dan teorinya nih diperkuat ya Dengan perkataan Sandy Si Sandy tuh bilang Apakah Tuan Krebs menyukai karate? Kau tau kan ya Tuan Krebs itu adalah orang tua nih Gak punya istri Jadi itu seolah membuktikan bahwa sebenernya Kata karate-karate itu cuma Seleng-selengan dari seks itu sendiri Dimana kita tau ya Kalau kita sebagai manusia normal yang berada Orang yang melakukan seks sebelum menikah itu Bakal punya inisiatif untuk menghentikan sementara Tapi karena dorongan syaiton yang menggebu-gebu ya Akhirnya gak tahan dan malah lebih beringas Daripada yang sebelumnya Karena kita tau ya Anak-anak muda itu punya stamina yang luar biasa Beda dengan orang dewasa yang gak punya istri lagi Ngata-ngatain Tuan Krebs Make sense banget sih Kita gak pernah tau Sebenernya banyak banget konten-konten dewasa Yang diselinkan dibalik kartun-kartun yang terlihat lucu itu Terus ngomong-ngomong soal teori konspirasi Spongebob ya Ada juga yang bilang Kalau sebenernya sifat-sifat dari setiap karakter Spongebob itu Memwakili karakteristik sifat dari pecandu Berbagai jenis narkotika atau narkoboy Nah pertama ya Spongebob nih Jadi dia itu punya imajinasi yang baik Dan juga sifat Spongebob itu kadang lagi happy parah Kadang bisa drop parah Nah ini tuh mirip banget sama pecandu dari narkotika LSD Sebuah jet nikotin yang bikin pemakaiannya seolah-olah Sedang dalam perjalanan yang baik alias good trip Tapi bisa juga berubah jadi bad trip Jadi itu random gitu ya Sedangkan Squidward itu mirip kayak pecandu heroin Karena dia itu orang yang mood-mutan alias mood swing Terus pekerjaan yang dilakukan secara tidak serius Dan sifatnya yang suka menipu orang lain Sedangkan Mr. Krab dan Mrs. Puff adalah contoh pecandu kokain Pecandu kokain itu lebih ke paranoid Jadi Tuan Krab itu lebih ke paranoid Kalau resep rahasianya diambil sama plankton Sedangkan Nyonya Puff bakal paranoid Apabila dia sedang bersama Spongebob di atas mobil Dan tau kan kenapa Tuan Krab itu sangat mata duitan Karena heroin itu harganya mahal katanya Dan yang paling normal dari semua itu adalah Sandy Dia yang paling sober Karena setiap Spongebob dan Patrick ke rumahnya Sandy Mereka suka ngacak-ngacakin barang Sandy Dan Sandy itu santai-santai aja Terus kayak menjelaskan keadaan barang-barang apa aja yang ada di rumahnya Karena Sandy itu ngerti Spongebob dan Patrick itu lagi high-high Menurut kalian masuk akal gak? Kalian bisa komen di bawah ya Like jika kalian suka video ini Dan dislike aja kalau kalian gak suka Tapi like dan dislike kalian harus sama-sama subscribe Kalau kalian punya teori konspirasi yang lain Kalian bisa drop aja di komentar Oke See you to the next video Goodbye